Intro Halo, 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 halo Ego, belum terteriak, ya maaf lahiris saya Halo, semuanya, semuanya lagi di Gado-gado Apa aja boleh Masih bareng Windy, Erik, dan Rafi Aus gue Ya seperti itu, selama sesuatu jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol lah Satu jam aja Satu jam aja, Pak Kalau sama bareng Narsum berkita hari ini dan Narsum berkita hari ini tuh Dia tuh menginspirasi, walaupun masih muda Sesosok perempuan, masih muda Kok perempuan sih, gue kira lagi ngomongin gue Kuset Kan perempuan, emang lo menginspirasi apaan? Yeee, lo gak tau, gue menginspirasi umat Tau gak, dengar-dengar dia tuh bisa mencapai omset 600 juta hanya dalam berapa bulan? Satu tahun, Pak Oh, satu tahun Jadi kita hari ini mau ngomongin bisnis nih Bisnis Lo bisa gak mau aserkan 600 juta dalam sebulan Baru 12 tahun 12 tahun 12 tahun? Apa? Tadi kenalan 15 tahun umur? Kan tadi Itu untuk 12 tahun, Mas 12 tahun, Fi Berarti 15 tahun udah 6 miliar Enggak, dan ini dia udah Ngomong-ngomong Dan baru umurnya segitu Itu kan lu gimana? Oh, tinggi ya? Oh, tinggi ya? Oh, gitu Rasa lu ya? Saya jadi minder, Pak Abis itu dia bisa menyanyi alat musik Udah cantik Cantik Cantik, jago bisnis Berarti jago megang uang lagi Wih Jangan, Pak Bentar uang gue dipegang dia semua lagi Ya, gak apa-apa Bagus, aku jadi kelola Langsung datang ngobrol sama Ini dia Chloe Chloe Purnama Tepuk tangan Hai Tepuk tangan gak apa-apa Tepuk tangan gak apa-apa Kalau lu suruh tepuk tangan Halo Chloe Halo Halo Pange labah aja yang ini Pange sayang Hai Chloe Hai Lagi siapa apa? е Di SMA2 SMA2 Coba Coba Diri Coba Diri 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 Kecuali Ini kalo Gak 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 di British International School kalau inilah sosok perempuan yang inspirasi karena bisa menghasilkan dari kapan sih suka bisnis-bisnis gitu bahkan sekarang masih sekolah udah mikirin bisnis, kamu tuh kurang apa sih jadi aku mulai bisnis aku pas usia 12 tahun jadi 2012, eh 11 tahun kelas berapa itu? kelas SMP SMP kelas 2 SMP kelas 2 lu masih nyolong sepuluh enak aja hand till motor kalau di masjid terus SMP itu ya? iya, pas waktu itu sih aku baru mulai tuh banyak sih panjang banget backstory-nya gak apa-apa durasi kita masih 2 hari kenapa? gimana kisahnya? jadi ini agak taunya agak sedih dulu karena kan aku punya adik kembar namanya Clida sama Clia pas 2008 adikku yang satu namanya Clida dia itu kena kanker otak dan di tahun 2009 kita habis bawa ke Singapur untuk perobat makanya aku sempat tinggal setahun di Singapur dia meninggal dunia karena kanker otak jadi nah dari dari pengalaman ini dari situasi ini orangtuaku tuh sangat terpuruk semuanya gak apa-apa ada kertas nasi gak? kertas nasi buat apa? kertas nasi jadi keluarga aku sangat terpuruk apalagi orangtuaku jadi itu orangtua tuh jarang keluar rumah selalu di rumah jadi lama-lama temen-temen mama tuh mulai ngajak ayo keluar yuk kok kalian kayak di rumah melulu gak bagus gitu lah gak baik jadi diajak untuk kegiatan sosial pelayanan ke rumah singgah melayani anak-anak yang juga kena kanker lama-lama aku juga ikut kayak diajak gitu jadi sejujurnya pertama-tama tuh aku gak suka banget soalnya kan kayak kalo menjenguk orang sakit itu kan ya gak enak situasinya terus kalo ke rumah singgah kan panas jadi pertama aku gak suka tapi lama-lama tuh aku melihat bahwa anak-anak ini tuh kalo kita dateng untuk kasih makanan untuk memberikan kado apapun iya mereka tuh bener-bener dari hati tapi seneng banget gak ada Raffi gak waktu itu? liat mukanya jadi gak? liat mukanya jadi gak? liat mukanya jadi gak? gua udah jalan-jalan naik busway ada kok ada mukanya kayak Raffi jadi lama-lama aku tuh mulai kayak bosen kok aku cuma bawa makanan cuma kasih sembahko terus lama-lama aku tuh pengen memberikan secara finansial, secara keuangan tapi waktu itu masih umur 11 tahun masih gak ngeh kayak kasih duit itu gimana lagi duitnya dari mana? aku gak mau dari orang tua soalnya kan itu bukan duit yang dari aku gitu jadi sebenernya sebelum online bisnis tuh aku jual beli secara langsung jadi aku jualan kayak kayak Raffi nih jadi jualan pensil jualan penak-penak kecil cuma yang bang sudah iya betul sama temen-temen Item mau beliin gak kamu beliin gak? kamu beliin gak? kamu juga apa gitu? pensil kotak pensil.. kayak penak-penak kecil jepit-jepit rambut gitu łemu beli iya beliГeru iya beli dulu baru habis jualan iya betul whichever lama lagi sebulan gitu kan untungnya juga gak banyak seribu 2 ribu. terus customernya juga temen-temen aku terus saat itu juga online shop tuh lagi bumi itu 2012 kayak pasti kakak punya BBM terus jadi kakak-kakak yang pelayanan aku tuh dia mulai mereka mulai beli kayak tas baju online jadi aku mulai penasaran wah keren banget ini online bisnis itu ya apaan jadi aku mulai belajar terus aku kayak mulai belajar gimana caranya untuk berjual di online bisnis di BBM waktu itu terus aku kayak masih 11 tahun aku baru dapet BBM baru wiii dia ini di online loh Gadogadog, lukuk dari toko itu toko Agus terus terus iya jadi baru punya BBM tuh ya baru baru BBM tuh ya iya betul jadi aku September 2012 aku inget September 2012 itu pas Alk sama Jokowi itu di voting aku masih inget ya itu September 2012 ya iya kita kan aku nggak ya baru 4 tahun yang lalu masih muda otaknya masih mengingat ya kalau kita kan itu baru lulus tuh iya baru lulus September 2012 aku buka online bisnis aku itu masih kayak di grup BBM nah ini coba bayangin di umur 11 tahun udah kepikiran untuk untuk usaha gitu untuk usaha gitu coba lu tuh dipikir dong 12 tahun pikirnya ada apa tuh ya itu pentil motor terus terus git gue ngambilin gue jualin lagi lah lumayan udah nggak bau 2 ribu SMP tuh udah mau usaha buat jualan gitu terus terus habis itu awal ya udah udah kan tadi ceritanya udah? belum masih koma itu masih lanjut jadi aku mulainya tuh supplier supplier pertama aku tuh kakak pelayanan gitu dia tuh pertama jual sarung bantal jual aneh-aneh gitu lah tapi aku jualin juga soalnya kan ya aku masih nggak ngerti masih coba-coba gitu reseller jadi aku tuh mulai tanpa modal sama sekali kamu udah nol jadi pas pertama kali jualan langsung apapun itu yang pokoknya apa yang bisa dijual iya iya kak Raffi juga dijual oh good iya sih di IAPI lu apa anak narsumber kan lu? apa anak ACM aja dikulih kan? dikulih kan? dikulih kan? sini nih dulu minta sini dulu tapi waktu kamu melakukan apa ya? melakukan usaha kayak gitu berdisk kayak gitu orang tua kamu tuh nggak ngelarang kamu apa? tau nggak dia? pertama aku pas mulai bisnis aku aku tuh nggak bilang orang tua nggak bilang orang tua nggak boleh kayak gitu kok kok tar di kamar bukus-bukus bukus plastik tau bukus-bukus pake koran gitu Eric tuh pake koran pakai plastik hitam jadi mereka baru mulai tau pun pas aku mintar kening kan misalkan ini buat rancur nah mereka baru mereka pertama-tama kirain aku cuma mintar kening karena ya buat iseng-isengan tapi uang mulai masuk jadi kakaknya mereka mulai kayak kamu lagi ngapain? kamu lagi nyuri atau apa gitu lah jadi terus aku kasih tau tapi orang tua aku sih sampai sekarang tuh nggak pernah bantu secara kayak keuangan gitu walaupun kayak modal atau apapun tuh masih nggak pernah bantu wow mereka support moral sih boleh sendiri, Chloe belum sendiri ya? iya betul wow wow w-o-w-w ternaseru w-o-w-w wow sekali lagi ah wow kelanjutan bisnis Chloe seperti apa ya? makanya jangan kembangannya tetep di Gado, gado, apa aja? Boleh. Iya, selamat sore semuanya. Masih lagi di sini ya, kembali lagi di gado, gado, apa aja? Boleh. Dia tadi udah dimarahin, gak boleh tereks-treks lagi. Masih bareng Chloe Pernama. Tepuk tangan, Ato. Tau. Bayar. Tolong, tolong. Tadi, kan sempat ada kisah kalau Chloe itu umur 12 tahun bisa berapa? Oh, beset, 600 juta rupiah. Bokar, bit. Itu kisahnya gimana? Itu mitos apa fakta? Mitos. Fakta. Pak Carlo mitos. Sombong. 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 Sombongan. Itu pada saat kamu mulai mesin. Langsung. Itu gimana gak saya dapat omset 16 juta waktu kamu kelas? Perjalanan lama. 12. Eh, enggak kelas 2 SMP. Ya, 2 SMP. 16 juta. Itu tuh udah bisa beli mobil. Tahu. 600 juta. MLM kamu ya? 600 juta dalam satu tahun, satu setengah tahun gitu. Itu berjalanan lama loh. Itu bulan kedua aku mulai online bisnis tuh ketipu. Lama, bulan kedua lama. Oh, ketipu. Oh, ketipu dulu. 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 2 juta. Aku tuh karena kurang berpengalaman. Ada satu customer. Dia tuh order, order, order. Terus dia tuh kasih bukti transferan palsu. Hah? Iya. Bukti transferan palsu. Jujur kayak sekarang. Jangan dong. Bukan gue daeng tuh kamera kita. Jadi dia tuh gak beli kayak sekali langsung banyak. Dia kayak sebulan kayak berapa kali. Oh, nyikil-nyikil gitu ya? Terus di akhir bulan gitu aku ya ngiseng-ngiseng. Cek aja lah. For fun gitu lah. Terus aku cek. Kayak total 2 juta tuh belum masuk. Dan dia udah ya hit and run lah pasti. Aku kontak dia udah kabur. Pas itu. Dia beli apa waktu itu? Sarung bantal, baju tas gitu lah. Semoga robek-robek semua itu ya. Baju-baju jadi yang beli itu ya. Jadi ya pasti tuh aku untungnya baru 100 ribu. Lossnya udah 2 juta itu kan gila. Dan aku kata orang tua tuh. Orang tua aku kan aku udah bilang kayak gak pernah support secara kuat. Jadi aku yang harus tutupin gitu ya. Tutupin sendiri. Nah saat itu aku pikir-pikir gila online bisnis tuh. Kayak parah banget ya. Nipunya gila banget. Nipunya bisa gila juga. Jadi pas itu aku tuh udah mau quit. Beneran. Ya aku udah gak mau lah bisnis-bisnisan lagi udah. Trauma. Iya trauma. Betul. Nah itu orang tua aku support secara moralnya itu kuat banget. Jadi mereka tuh selalu bilang kan target kamu. Kamu kan bukan online bisnis tuh untuk pelayanan sosial. Untuk anak-anak kurang mampu. Jadi kok kamu karena ya udah lost gitu udah langsung nyerah gitu. Iya. Terus? Isi dapet 600 juta tuh gimana kisahnya? 600 juta tuh yang paling banyak kontribusi ke omset aku. Pas aku jualan Basin Body Works. Pernah enggak sih kayak pocket back? Pocket back kecil itu. Handshine detail sering kecil apa sih? Yang buat ditas. Oh iya kan yang bentuknya macam-macam gitu. Yang buat ditas. Bukan slime. Itu yang buat ini. Itu yang buat ini. Sudangan. Iya di tangan. Sudangan. 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 Yang wangi-wangian itu ya? Iya. Jadi pas itu belum ada kayak enggak banyak yang jual di Indonesia kan. Sekarang kayak udah banyak kawenya. Terus di mall gitu udah ada tokonya. Jadi pas itu aku dapet supplier. supplier temen mama tuh dia tuh jual langsung dari Amerika langsung import gitu jadi murah banget dibandingkan customer eh dibandingkan penjual lain gitu jadi pas itu aku jadi supplier jadi aku punya lima puluhan reseller aku tuh promosi lewat Instagram Twitter BBM gitu jadi itu sebenarnya kontribusi omset paling besar aku wow jualan hand sanitizer terus kayak gimana caranya kalau belajar gitu untuk itu jaman iya kan harus ngemanajemen suatu kayak yaitu keuangan juga bisnis loh itu bisnis loh yang umur 30 tahun aja belum tentu bisa itu bilang punya lima puluhan gimana itu menurut aku sih itu timing dan juga tren ya aku sih belajar dari pengalaman dan juga barang yang dijual terus online shop kamu tuh harus bener-bener unik spesial gitu kan online shop aku tuh spesial in terms of 70% untung yang saya dapatkan itu akan didonasikan gitu kalau saya ya mau sakit gimana gitu karena karena kurang mampu jadi itu yang membuat online shop aku tuh spesial walaupun kayak barang-barang mungkin enggak 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 kayak yang berbeda enggak banget sama orang lain cuman itu yang membuat aku select online shop aku stand out wuuh kan dulu kamu jualnya pakai BBM sekarang 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 Oh Instagram kan udah ganti kan kerennya sekarang masih punya BBM enggak sih aku juga masih gue masih bebek gue jadi gejar pintu deh waktu sekarang ayo semangat aku udah kamu nyambut tentang sekarang yang penemani ada tujuh tujuhnya tuh parah ada tujuh tujuhnya ada tujuhnya ada tujuhnya yang meledak pakai lakban yang gambar ini nih gambar ini nih nah pak saya pakai pakai Instagram Instagram website 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 enggak website enggak abu enggak sempet pakai Instagram namanya apa eh kau bikin nama bisnis bisnis orang kamu apa GCP Gwendolyn Chloe Purnama jadi inisialnya Gwendolyn GCP collection sekarang kan kalau waktu itu bikinnya apa eh bikin dijual nih hand sanitizer sekarang aku lebih ke baju sama ke makeup kan sekarang udah banyak kawenya sanitizer jadi udah ganti ya ya udah nggak terlalu lakukan gimana maka dua tuh waktu iya banyak banget yang sepuluh ribuan lima ribuan iya tuh pakai tangan kayak langsung kusta weh kusta kusta eh kusta ya kusta udah kusta nah itu habis itu ketemu tuh habis itu beralih ke baju sama makeup itu sejak kapan? eh sejak oke karena aku mulai agar aku menyerang aku tuh kayak eh di pertengahan 2012 sampe 2013 gitu terus 2013 awal baru aku mulai jual kayak baju makeup gitu karena mungkin makin dewasa juga ya juga sering makeupan juga iya aku hobi hobi makeup hobi fashion jadi aku kayak mau aku kan sangat hobi jadi aku punya fashion dan karena itu jadi lebih enak juga iya kerja itu kalo udah hobi fashion paling enak wah benar sekali gue ngapain sih ini adalah kerja dan juga hobi gue iya sekarang kita mau lihat bagaimana kegiatan seorang Chloe Purnama kalo dirumah itu ngapain coba kita lihat foto-fotonya oh dia tuh selalu cium mamanya kalo dirumah ini bagus apa sih rick apa sih nah kalo yang sebelah kiri itu yang sebelah kanan yang sebelah kanan ini nih pas foto shoot buat majalah sih ini tahun lalu buat kayak mother's day edition gitu wow oke next iya cuma banyak-banyak yang bilang kayak kakak adik gitu iya 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 nah ini dimana nih yang kiri aku pas diundang berbicara di kementerian aduh apa lagi kementerian deh gitu lah ada seminar kayak woman of the world terus kayak ada sediaga oh woman of the world terus ada orang-orang keren gitu lah iya 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 jadi aku berbicara dapet sertifikat keren pokoknya keren pokoknya keren nah ini baru minggu lalu yang sebelah kanan loh itu itu apa apa tuh pink pink itu apa ini nih iya ada harpa jadi ini photoshoot buat bintang.com kamu bisa main harpa juga iya dong nanti 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 displaynya nanti displaynya nanti gila next iya gak ada ya wah nah ini kegiatan sosial kita ini di ini pantar Gebang di Bekasi jadi itu di Bekasi kita kayak bagi-bagi sembahko segala oke next 7 Steps to Teen Trainer 7 Steps to Teen Trainer wooo ngerti gak ya tiga 7 Step 7 Step 7 Step 7 Step untuk menjadi seorang entrepreneur kan yang lain teman muda gitu oh gitu ya majalah google terus ya ini nih yang photoshootnya sama mama eh mana sih eh. ini manajemen kita mana ya cariin ke cariin ke cariin ke kerjaan oke ada lagi fotonya nah ini iya itu Mary Riana dia adalah salah satu sosok yang inspiratif bagi aku ini di Mary Riana Show yang di Sorora itu tahun lalu deh banyak yang bilang mirip banyak yang komen di instagram aku kita mirip next nah ini aku kan juga mau tidur siang ya macam-macam aja aduh lebih awas keseleo deh buat orang yang kayak belum pernah lihat senam kayak gelih banget deh paslet kayak gitu gelih banget ini ngapain sih ngapain ini salto depan dari BIM di acara apa ini kompetisi di Bangkok kompetisi kamu juga kesenam juga jadi aku bisa aku kesenam aku juga bisa main harpa wow aktif banget ya anak ini satu harus diiket kali oke nah ini aku baru mulai blogging kayak kamu ngeblok juga ngeblok juga cuman for fun sih for fun blogging jadi kayak blogging tentang outfit tentang media ya gitu-gitulah ya oke oke next sudah kudaki gunung tertinggi nggak ngeblok nggak ngeblok nggak ngeblok ya belum atau hello guys pengen sih pengen ngeblok cuma kayak nggak ada waktu dia iya lah dia udah lagi senam terus habis itu lagi ngepacking senam sambil packing akhirnya dia pengen ngeblok tapi siapa dia sambil nonton aku nanti nonton di nonton gue toh malu ngepacar lu doang udah habis itu mau tanya soal kegetan yang soal senam main harpa dan lain-lain pengajian kemana udah tetep di gado gado apa aja boleh oke lagi di gado gado apa aja boleh tadi kan ngeliatin chloe senam gue udah siapin ini buat main games maksudnya buat main gamis jadi kita mau ajak chloe main games di games gado gado ya oke ya jadi gamesnya adalah kita dipecang aja 2 tim kita udah dipisah nih dia pikir dia yang paling hebat ayo kita lanjutkan secara ini ya kita anggap aja nggak ada apa-apa tadi ya Wendy sama chloe jadi ini gamesnya adalah menebak gaya menebak lagu dengan gaya menebak lagu jadi terserah mau kata-katanya tapi nggak boleh langsung judulnya atau mau dinyanyiin lagunya jadi contohnya misalkan saya saya yang meragakan harus bermain hula hoop raffi nggak boleh denger apa-apa karena dia harus pake headphone oke kita ini banyak-banyakan yang nenebak aja ya cowok first lah wah bukanya ladies first ya emang masih masih tau emang masih masih tau tadi aja kamu masih nggak ngerti mendingan gua dulu dah dimana-mana laki-laki yang ngelakukan pergerakan yaudah sini gua liatin dulu ini gua liatin dulu ayo 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 aku dulu cewek dulu tuh udah ngerti belum udah siapa nih aku yang ngerti enggak aku yang oh yaudah aku yang ayo pakai lagunya pakein dong v pakein dong aduh harus dipegang jatuh pakai sendiri ini nggak bisa tuh left and rightnya mana nggak ada eh ini dah yuk oh my god senangan pegang ini gua aja yang pegangin ya udah belum ini kalau nggak ketebak gimana ya majan lagi kita berantem nanti majan-majuan kebalik-kebalik katanya kebalik oh iya kebalik ah rriwe lagu korea ya nah maj Clint udah 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 Qloy kamu punya pacar gak adih ada enggak CGD udah udah ya kita mulai kita mulai ya kira-kira waktunya ada nggak mana apa waktunya waktunyaㅐ ini lagu Korea siapa ya itu tau orang-orang dalem siap-siap-siap 133 kondondong lu kondondong 321 Ayo udah mulai Ayo mulai udah cicak-cicak diding boleh dengar cicak-cicak diding diam-diamar cicak-cicak cinta-cinta ya balonku ada oke itu eh satu belum saya bundar penuh cinta cinta bentar perut saya bundar topi saya mencinta topi saya bundar topi saya bundar ini main oke ya ber next kereta api tututu jorok tuh jorok tuh naik kereta api tututu jorok tuh naik 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 ke puncak gunung naik 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 ke puncak gunung dari puluh cuma bisa ketobak satu yaitu balon kurwa nih nih loh gue iyalah gua nggak bisa menulah um deh duduk pada dah anteng- anteng lu nih ya silahkan kalau bisa ditutupin gini nih jadi nggak bisa lihat yang bawahnya gobi gue bisa sebenarnya cuman ada ini klip on jadi susah tuh kan gua juga apa udah harapin majuang karakter gini deket banget deket banget banget kenal loh wadih agak oke siap aku korea seru ya aku cinta kamu lagi maaf ya Lissa ya oke gua kena kerjaan soalnya udah iyalah kali kedua kali kedua bener tadi aku ngomongnya itu gak boleh gak boleh kayak itu lagunya yang tadi lagunya diriknya ini itu aduh gua pas lah yang lain lu ah sama-sama lagi biarkan ku tetap disini omong apa sih lu jangan datang lalu kau pergi lupa-lupa kalah ingatanku bukan ah aku 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 tanpamu butiran butiran debu waaayy udah masih menang kita itu dua itu dua aku aku disini 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 kamu kamu disana aku disini kamu disana tuh apa yang munculnya aku disini kita 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 memandang jauh pas 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 jauh pas 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 jauh jauh di mata jauh di mata dekat hati hehehe tiga tiga ini 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 sama aja binatang astagfirullah bertahan bertahan satu C C C YMPF hah hah dia udah empat hah susah susah banget ti satu tetok tetok hukumannya di gini sorry 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 thank you yes jadi menang gua ya udahlah gua aja bye jadi ada ada hukumannya ada-ada hukumannya nih duduk hukumannya adalah kami hukumannya makan gue dan eric hukumannya adalah harus mbak berapa cipetnya satu atau berapa jadi eh totalnya totalnya gimana gue empat dia satu hehehe udah mati otomatis kalalah jadi satu satu aja ya satu aja satu aja lah cewe loh cewe disini ya disini ini ini terbaru aku yang ku jual di online shop ini marketingnya keluar jual marketingnya ya tadi ya kita mau ngomongin bareng Chloe cipet dimana neng sempat lihat ada foto-foto Chloe lagi senam sempat ikutan lagi ikut di Bangkok kamu senam itu juara apa aja ya udah pernah juara udah pernah ikut siapa aja di Singapura tiga kali di Bangkok di Amerika pernah buat kayak pas mas-mas muda lah terus di Romania pernah training camp gitu-gitu di Amerika Romania itu senam apa my god yang artistik loh yang suka jungkir balik-jungkir balik gimnastik gimnastik kenapa kamu sukanya olahraga kayak gitu awal dari mana dari ekstra kulitnya dari sekolah enggak pertama mama yang kayak daftar gitu kejimasnya pas umur 4 tahun di Senayan oh jadi awal dari situ ya aku senam terus harpa tuh harpa juga tadi ntar dulu udah bisnis terus udah gue senam juga terus udah gue dengar di blognya itu katanya si Chloe itu katanya sebenernya cita-cita tuh pengen jadi aktris betul? dibaca iya dong 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 kamu tuh pengen jadi artis aktris pengen acting di kayak film-film action karena yang aku bisa gymnastic jadi kayak ya dan pecah silat sih bukan bisa juga balik kalo buat action kan pengen banget eh gabung aja sama kemarin, rasumber kita tuh, stuntman bener deh, gabung sama stuntman oh jadi kamu pengennya tuh jadi aktris, tapi sampai sekarang udah sih, itu cuma kayak kepengen aja iya, kamu belum ada usaha untuk mencapai kesana kah? jadi ikut-ikut aja? belum ada jalan kah? aku lagi kayak fokus pendidikan dulu lah ah kelisa itu mah fokus pendidikan mah kita juga dulu fokus pendidikan, awalnya ujungnya disini juga tadi main ini harpa iya harpa main harpa ya katanya main harpa, harpa itu udah dari sejak kapan tuh belajarnya? umur 5 atau 6 eh cepet ya nanti aku udah main mama kamu jangan jalan jalan nyari aku ya orang-orang juga, kerasa udah kebas gitu aku mau gak? enggak, enggak enggak usah main atut tuh eh gimana? dari umur? 5 atau 6 tahun ntar, jawab deh ntar nanti kita mau tanya soal main harpa nya Khloe dan harpa makanya jangan kemarin tetap di gado gado masih di gado gado apa aja boleh yoi kita mau tanya soal hardpad tapi nanti kita mau tanya soal ini dulu nih kan berarti sekarang masih SMA kelas 2 terus sekarang masih sibuk soal berbisnis online gitu kan sedangkan kalau SMA 2 itu kan remaja gitu kan masih bebas masih bawa jalan-jalan butuh masih dapet dunia kok nah Chloe sendiri bagaimana cara membagi membagi waktunya untuk kegiatan Chloe sebagai pebisnis dan sebagai remaja pada umumnya keren banget ada di sini ada di sini ada di sini ada di situ jadi jadi aku pas aku buka bisnis aku homeschooling jadi aku kayak lebih banyak waktu homeschooling tau gak bikin sekolah di rumah gue ditanya langsung ke blank homeschooling itu sekolah di rumah jadi kayak mama yang ngajar gitu jadi pas waktu itu aku masih banyak waktu tapi sekarang makanya aku online bisnisnya udah agak limit karena kan udah sama dua udah berat banget pelajarannya gitu ada karyawan juga? ada asisten kamu gak punya itu gak punya karyawan? enggak enggak belum kalau kita bawa kamarnya tuh siapa cik semua iya betul-betul di kamar pasti semua kayak stok selotip gitu ya resip pengiriman tapi sampai sekarang dalam usaha bisnis Chloe itu sebenarnya prestasi apa aja udah pada seorang Chloe prestasi-prestasi kan udah banyak diundang yang untuk menjadi pembicara tapi sebenarnya dapat penghargaan apa aja salah satu yang paling stand up tuh yang pas SK2 yang suka iklan di Youtube itu loh banyak banget SK2 sama Harper's Bazaar mereka tuh kayak kasih award sebagai Most Inspiring Woman 2015 itu keren loh luar biasa kayak saya udah usia segini kayak jadi mau kita ya kita tuh ngapain dulu tuh kita ngapain remaja batas akhir gitu ya berbicara gak bisa dulu tuh gak bisa dulu banyak yang bilang kamu masih muda banget ngapain sih kamu seharusnya mainan sama temen gitu kamu masih nongkrong-nongkrong gak sih? masih 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 kamu yang tepat kayak sendiri? iya dong kalau kameramen kita kan temennya hayalan semua hayalan lu iya dong masih masih hangat gitu masih tapi aku selalu kayak bilang kayak usia tuh hanya sebuah nomor itu tapi bukan sebagai branding kita lah kayak misalnya umur 14 tahun 15 tahun ya seharusnya cuma main tapi ya aku buktinya ya mungkin cuma aku tapi aku tuh selalu berkata bahwa kayak usia tuh hanya sebuah nomor jadi kita bisa melakukan apa aja mau umur 1 ya gak bisa sih kayak mau umur 10 ya iya ya bener-bener ya opel tadi aku iya i works bener-bener iya iya main arpa iya biasanya對 rohan yang ter abs chart ini boleh-boleh pengalaman yang paling sedih sama pengalamannya paling tidak terlupakan dalam dunia bisnis sedih sih yang ya pas di dunia bisnis yang pas rugi itu tapi yang paling tak terlupakan apa ya Oh pas aku rilis buku di Gramedia kamu rilis buku juga ya aku tadi bawa cuman aku jadi aku aku rilis buku Januari 2015 penulis juga bukan penulis ditulis Albertine Enda jadi tentang biografi aku gitu jadi sama aku lahir segala tuh kapan 2015 Januari dirilisnya jadi udah setahun yang lalu jadi isi bukunya tentang apa tuh tentang biologi jadi pas aku lahir kan aku pertama tuh sebenarnya karena planning buat buku ini aku cuma mau tulis tentang bisnis kayak purely tentang bisnis tips and tricks online business tapi lama-lama pas aku ketemu sama penulisnya dia bilang kenapa nggak ambil dari kayak cerita kamu biar lebih inspiring gitu biar lebih kayak motivasi bermotivasi motivasi Oke apa mau nanya apa mau nanya ini tadi boleh-boleh ke harpa boleh-boleh karena kita ngomongin harpa nah untuk harpa sendiri itu jadi hobinya Chloe atau dulu karena mama bisa atau papa bisa hobi sih artinya pas pertama mama tuh sebelum mama kayak pernah setahun dua tahun tuh belajar main harpa jadi dia juga bisa terus pas aku usia lima tahun jadi aku ikut les gitu terus kan harpa tuh jarang banget ya gak pernah denger kan ya harusnya like karena besar banget terus aneh gitu aku juga sempet les piano sempet les kayak biola gitu-gitu cuman aku tuh tetep tertarik kepada harpa soalnya kan harpa tuh kayak suaranya kayak keren banget kayak elegan kayak gila bagus banget jadi berarti kamu nongkrongin kapan tuh tadi katanya udah les biola bener banget temen-temen ini kapan sempetnya banyak les aku memang sih ke jarang-jalan cuman masih ada waktu nyari pacarnya kapan temen-temen kan biasanya tuh ngurusin ngurusin orang mulu tuh dari yang mau yang beli kayak kakek sampe yang paling mudah itu kan ada yang tercantol gitu terus sampe gaib-gaib gitu kalo sempet sekarang tuh sebenernya ciri-ciri cowok Chloe itu ya seperti apa sih umur-umur 15 tahun eh gua pacaran pertama kali 15 tahun loh 5 tahun ada pacaran hahaha gue sepengen itu eh ciri-ciri cowok apa ya kayak Raffi-Raffi gini doyan ga gimana 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 untuk kayak kameramen kita yang ini ga untuk umur Chloe sekarang yang sudah lagi sama kelas 2 bentar lagi kan mau pubertas pubertas iya bahasa indonesianya loyal apa ya loyal 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 tuh apa ya loyal baik hati bukan bukan baik hati setia nah nah setia baik hati terus apa ya bisa dipercaya ganteng iya oh ganteng tuh aja tuh iya ga usah diganteng-ganteng gitu ya ooooh gini-gini pake nahan-nahan perut segala tapi siapa sekarang belum ada yang kecantol ya Chloe ya apa masih fokus ini apa mungkin ooooh mau ngomongnya off air aja nanti kita kita tau mama mungkin masalahnya nih jadi kayak ga pasti mungkin iya oke deh nah apa iya ini apa ada translator ada terang aja bagus belum apa apa hahaha wait start early fail early succeed early start early start start mulai awal mulai awal fail fail ya failnya tuh jangan nanti tapi ya pas awal-awal juga salahnya fail awal succeed awal ya terus udah itu itu kuat kayak aku gak tau aku kepikiran aja karena itu kan ya yang kamu rasakan juga iya kan juga sih aku juga kan masih muda gitu oke ya oke kalo bahasa ingles lebih keren lah iya terakhir deh kalo misalkan yang smart viewers di rumah pengen usaha juga ngikutin Chloe ada ga tips dan trik tips dan trik dari seorang Chloe pernama bagi smart viewers untuk memulai bisnis sebagai entrepreneur sedikit aja sedikit aja menurut aku sih untuk berbisnis tuh harus ada passion gitu jadi kan aku passionnya baju makeup makanya aku pas akhir-akhir ini kayak ganti ke baju sama makeup tuh aku lebih suka lebih bisa connect gitu lebih bisa rekomendasi dan juga harus ada sesuatu yang unik kan sekarang kayak kompetisinya gila-gilanya di Instagram kayak banyak banget online shop itu hashtag terus kayak promosinya gitu jadi itu harus ada yang unik dari online shop namu misalnya jual apa yang baru atau konsepnya baru atau apa yang baru gitu untuk kayak membedakan online shop kamu dengan online shop yang ratusan ribu yang lain gitu jadi pokoknya harus yang spesial ya boleh doang promoin Instagram kamu dong boleh dong Instagram tapi sebelum promo kita kasih ini dulu oh iya thank you banget loh Chloe ini buat bisa gila nyatet-nyatet pengeluaran pendapatan gitu loh akun-akun yang masih mutang gitu bisa bisa tenang ya tenang sekarang promo 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 Instagram Instagram at Chloe Purnama Twitter at Chloe Purnama aku baru aku baru kayak promosiin loh Binus TV eh ini website nih blog 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 chloepurnama.blogspot.com sama YouTube deh kayaknya Chloe Purnama nih pengen coba itu ya vlog bukan vlog sih kayak cover-cover harpa oh iya kalau cover harpa di Instagram banyak banget oh iya kalau mau jualan di Chloe Purnama juga Instagramnya enggak at gcp collection ada yang lain tapi dari Instagram aku bisa udah kelihatan langsung oke habisnya kita mau langsung lihat Chloe main Harpa kalau boleh subscribe silahkan ke posisimu nanti dipakain posisimu oke tetap silahkan oke sudah setiap kita nemenin semua viewers di rumah dengan toko yang saat menginspiratif lupa gitu pak bu dari kecil tuh udah harus kayak gitu dibiasain lah kalau dalam sumur kita kayak bisa ngapa-ngapain nyesel ujung-ujungnya kayak kita nyesel pak tadi udah ngobrol iya kan sama bisa beli pulau bulu iya udah nonton kita dari awal sampai akhir betul kita mau sancang seluruh buat semua kuliah bertugas buat bloods dan thank you juga untuk ini apa kalung cantik dari Bridget terima kasih juga buat ibu gua bapak gua udah ngingin di shooting aja oke jangan lupa terserahkan keadaan-keadaan waktu yang sama akhir kata Erick pamit Widi pamit Rafi juga pamit dan ini dia panas-panasan dari Chloe Purnama sasana dan ini dia dan ini dia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton